Intro Salam Saudara dan Kesil Tuhan Yesus Kristus Dimana pun Saudara berada saat ini Salam Transformasi Saudara Saat ini akan berbicara mengenai Tanggalkan beban dan dosa Ketika kita berbicara menanggalkan beban Saudara kita merasa bahwa Kita sudah menanggalkan beban kita Kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan Saudara dan Kesil Tuhan Yesus Kristus Ketika kita melihat seseorang berlomba lari Berlomba lari maraton Dia berlomba Ketika dia berlomba Dia membawa beban di pundaknya Membawa beban di badannya Bisakah Saudara bayangkan Bisakah dia menembus keberhasilan tersebut Sampai di garis finis Saya yakin ketika seseorang membawa beban di pundaknya Otomatis ketika dia berlomba berlari Dia pasti akan mengalami kesulitan Dia pasti akan berjuang Dia akan mengalami banyak rintangan Banyak tantangan Dan rasanya berat sekali Saudara Ketika seseorang berlomba berlari Justru dia harus menanggalkan beban tersebut Dan memang tidak mudah Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya Hidup kita yang sangat singkat di muka bumi ini Hanya 70 tahun Kita merasa bahwa ya sebentar sekali Tetapi hidup kita yang 70 tahun ini adalah perjuangan kita Bagaimana kita berjuang mengisi hidup kita yang hanya 70 tahun di muka bumi ini Lalu setelah itu kita akan masuk fase kehidupan kekal selama-lamanya Saudara Di kehidupan yang 70 tahun ini Kita harus berjuang mengatasi bagaimana Keegoisan kita Kesombongan kita Bagaimana harga diri kita yang direndahkan Kita maunya dihormati Kita maunya ditinggikan Saudara Tidak mudah Dan ini yang harus kita tanggalkan Dan ini juga perintah firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 1 Mari kita baca firman Tuhan Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan Tekun memikul salib Ganti sukacita Yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan Tahta Allah Saudara Firman Tuhan jelas katakan Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa Karena ini yang merintangi kita Ketika kita di muka bumi ini Saudara Kita berjuang Seperti tadi seseorang yang berlomba lari maraton Dia harus bisa memenangkan perlombaan tersebut Saudara Saat ini saya mengingatkan Saudara Marilah Hidup kita yang 70 tahun ini adalah kita perlombaan Saudara Dimana Saudara dan saya kita berlomba Untuk mengalahkan bagaimana nafsu dunia ini Bagaimana hasrat dunia ini Bahkan terlebih lagi kita mengalahkan kedagingan kita Saudara Kita mengalahkan bagaimana emosi kita Kita mengalahkan bagaimana kesombongan kita Kita mengalahkan bagaimana keegoisan kita Tidak mudah memang betul Saudara Tidak ada yang mudah untuk mengalahkan tersebut Tetapi Saudara Saudara pasti bisa Rasanya mustahil Tapi kita pasti bisa Karena Tuhan sudah mengatakan Bahwa Saudara hendaklah hidup sempurna Seperti Tuhan Yesus Kristus Tidak mudah memang Saudara Tapi ini yang harus kita lakukan Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus Ketika kita berjuang Kita berusaha Sering kita merasa aduh kayanya tidak mungkin Tetapi ini yang harus kita ambil komitmen Di dalam menjalani kehidupan ini Kita tidak akan mungkin bisa mencapai finish Dimana finishnya kita Finishnya kita adalah Ketika kita menginjakan kaki kita Masuk di tempat yang Tuhan janjikan Di surga yang kekal Saudara Itulah finishnya kita Lalu hidup kita di muka bumi ini Ini adalah sekolahnya kita Saudara Ketika kita sekolah Kita berlomba Kita tidak mau menanggalkan beban kita Kita akan kesulitan Pasti kita akan mengalami banyak kegagalan Yang lebih parah Ketika kita gagal Ketika kita jatuh Kita tidak mampu bangkit lagi Ketika kita mengalami kegagalan Kita putus asa dan tidak mau bangkit lagi Saudara Saudara Ketika kita mengalami kegagalan Dan kita putus asa Justru di saat itu Ketika kita tidak punya lagi beban Tidak punya lagi dosa Kita mau bangkit berdiri Karena kita merasa Tidak ada beban dan tidak ada dosa Dan kita hanya memandang Bahwa kita harus memenangkan pertandingan Ketika kita hidup di muka bumi ini Saudara Sekolah kehidupan yang kita jalani Tidak mudah Tapi waktunya sangat singkat Dan inilah dimana Tuhan mendidik saudara Dan mendidik saya Dimana kita bisa berjuang Kita bisa mendapati Apa yang Tuhan janjikan kepada kita nanti Saudara Menanggalkan beban Menanggalkan dosa Tidak begitu saja Kita hanya mengatakan Bahwa kita percaya pada Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi justru Saat ini Kita yang sudah hidup di dalam dosa Kita sudah banyak melakukan pelanggaran Mari saudara Sekaranglah saatnya Minta ampun sama Tuhan Perkarakan apa yang kita perbuat Kita minta ampun sama Tuhan Untuk segala pelanggaran-pelanggaran kita Kita minta ampun Untuk segala dosa-dosa kita Justru ketika kita minta ampun sama Tuhan Saat ini Dan besok kita mati Kita sudah bersih Kita sudah beres Saudara Ketika sekarang kita sudah minta ampun Kita punya tugas Bagaimana kita mengisi hari-hari kehidupan kita Mengisi bagaimana waktu-waktu kehidupan kita Sampai kita masuk di jelang akhir Dimana kita masuk kematian Saudara Justru kehidupan inilah yang harus kita lakukan Yang harus kita perbuat Semuanya hanya untuk Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Saudara Kalau kita terlalu lama Justru menahan beban ini Dan menyimpan beban ini Justru kita akan semakin sulit Untuk kita berubah Kita semakin sulit Untuk memenangkan pertandingan Pertandingan yang kita akan lalui Tidak mudah saudara Begitu berat Begitu keras Tetapi kita pasti bisa Hanya syaratnya satu saudara Tanggalkan bebanmu Tanggalkan dosamu Karena beban itu yang membuat kita merasa berat Dan dosa yang kita pegang Selama ini yang kita lakukan Itu yang akan menjadi batu sandungan bagi kita Kita sulit untuk masuk ke tempat yang Tuhan janjikan Kalau kita masih tidak mau meninggalkan Beban dan dosa tersebut Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Inilah saatnya Inilah waktunya Kalau firman Tuhan katakan bahwa dunia ini semakin lama akan semakin jahat Berarti dunia ini semakin lama akan semakin hancur Dan akan benar-benar menjadi ditenggelamkan dengan api Saudara Jangan sampai kita tertinggal Inilah waktunya Mari kita berjuang terus Tanggalkan beban kita Tanggalkan dosa kita Minta ampun Kalau saudara saat ini belum minta ampun sama Tuhan Minta ampun sama Tuhan Bereskan hidup kita Lalu Sekarang tugas kita setelah kita minta ampun Kita selesaikan Karakter dosa dalam diri kita Hasrat dosa dalam diri kita Gairah dosa dalam diri kita Bahkan Karakter dosa dalam diri kita yang belum beres Masih ada karakter-karakter yang tidak benar Yang tidak baik Ini yang harus kita bereskan Ini bukan waktu yang sangat singkat saudara Untuk membereskan karakter ini Kita butuh waktu yang lama Kita butuh perjuangan Kita butuh kerja keras Kita butuh komitmen Kita harus setiap hari Menyangkali diri kita Bayangkan saudara Tidak mudah Tetapi pasti bisa Saudara pasti akan mengatakan Wah Pak Pendeta Sangat sulit Tetapi ingat Bagi manusia mustahil Tetapi bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Justru Ketika kita memandang Tuhan Kita percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan memerintahkan kita Tanggalkan beban dan dosa Kita mau masuk tempat yang Tuhan janjikan Kita harus bisa menanggalkan tersebut Ini memang tidak enak saudara Karena ini kita melawan dari kebiasaan kebanyakan orang Kebiasaan kebanyakan orang Dia hidup suka-sukanya Dia hidup senang-senang sendiri Dia menikmati hidup ini Kan dia bilang hidup ini kan singkat Dia harus menikmati Saudara Kalau saudara mau menikmati kehidupan saat ini Justru saudara tidak akan pernah menikmati kehidupan kekal selama-lamanya nanti Tapi kalau saudara mau menikmati kehidupan kekal selama-lamanya nanti Justru saudara Jangan berjuang untuk menikmati hidup yang saat ini Tetapi berjuanglah bagaimana kita memenangkan pertandingan ketika kita hidup di muka bumi ini Saudara ini sangat sulit Tetapi hanya singkat Ingat saudara Waktunya singkat 70 tahun sampai 90 tahun Dan itu tidak terasa sekali Sebentar lagi mungkin kita mati Atau mungkin nanti malam Besok atau lusah kita mati Tidak ada yang tahu Siapapun tidak ada yang tahu kapan kita akan pulang ke rumah Bapak Tetapi mulai hari ini saudara Yang kita tahu Kita harus bereskan hidup kita Kita harus tahu bahwa Tuhan menjanjikan tempat dimana nanti kita akan berkumpul Saudara Itulah surga yang kekal Dimana kita akan menikmati kehidupan kekal kita selama-lamanya Tidak sebanding 70 tahun dengan yang selama-lamanya tersebut Tidak sebanding waktu 1 menit kita 1 detik kita dibandingkan dengan kehidupan kekal selama-lamanya Saudara Mari Berjuanglah mulai hari ini Mari kita harus berusaha bagaimana tanggalkan usaha kita Dan mari kita merubah karakter hidup kita Agar serupa seperti wajah anak-anak Allah Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Salam Transformasi Terima kasih telah menonton